Hai sobat itu saat ini sobat sedang menyaksikan video dari Max my channel dan kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara mengganti default browser ataupun browser utama di Macbook kita ini disini nah cara seperti apa langsung aja kita mulai pertama kita masuk dulu ke preferensi di sistem di Macbooknya klik ataupun buka ikon roda gigi sistem preferensi situ ataupun dapat kita klik ikon Macbook di pojok kiri atas kemudian kita klik yang sistem preferensi sini pilihan kedua dari atas kita klik sistem preferensi nah kemudian di sistem preferensi ini selanjutnya sobat masuk lagi ke setting general ataupun umum disettingnya dari pojok kiri atas sendiri paling atas kita double-klik pada setting general disini nah selanjutnya langsung saja untuk memilih browser-nya dia ada di default web browser disini ataupun browser utama disitu cari Nah kita klik pada browser-nya disitu untuk memilih browser yang tersedia ataupun yang bisa dipilih di Macbooknya kita klik nah disini ada dua pilihan mau Safari ataupun Google Chrome ini tinggal dipilih misalkan disini contohnya kita ganti ke Safari nah jika sudah maka dapat kita tutup untuk preferensi sistemnya nah dengan demikian ketika kita mengeklik link dimanapun gitu selain di browser maka browser yang terbuka secara otomatis adalah yang tadi kita pilih ataupun dalam artian yang tadi adalah Safari misalkan dan kita ngeklik link di PDF gitu secara otomatis akan terbuka di Safari intinya itu tadi pertama kita buka preferensi sistem atau sistem preferens masuk ke setting general ataupun umum kita dapat memilih di default web browser ataupun di browser utama tinggal pilih ataupun di klik dan pilih browsernya yang ingin dijadikan browser utama nah kurang lebih seperti itu tentang cara mengganti default browser di Macbook kita di sini apabila masih kurang jelas terkait caranya jangan sungkan untuk bertanya di di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa